Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Kobra Group hari ini kita berada di Desa Tumpang kecamatan Kalun Kabupaten Blitar Jawa Timur ini ada unit korola terjadi nembak-nembak jadi saat dihabiskan itu ada ledakan ini sudah pindah 4 kali bengkel ternyata hasilnya sama hasilnya sama gak ada bedanya ini nyoba kita atasi kalau terjadi nembak semacam itu yang jelas kelistrikan yang kurang stabil langsung aja kita cabut gelkonya kita tandai arahnya rotor teman-teman sebelum kita cabut arahnya menghadap kemana jangan lupa ininya ditandai juga sebelum kita cabut jadi nanti waktu mengembalikan arahnya harus sama ini untuk kabel kondensor atau minnya atau minyak kuil lor ya kita cabut langsung kita cabut lor gelkonya ya jangan lupa ditandai teman-teman ya nah untuk nahburnya juga sama ditandai tempatnya nanti juga harus sama karena ini ada giginya teman-teman ya lain kalau zebra 13 atau espas lain lor atau SS futura tidak sama nah sip nah ini arahnya kemana nah jadi nanti saat saat mau kita pasang kita arahkan rotornya menghadapnya sama lor ini menghadapnya ke arah terminal kabel terminal teman-teman ya dan ini giginya lor bagian bawah ya ini langsung aja lor kita cek nah ini untuk asnya delko bagian atas sama bawah ini gak sambung lor nah ini harusnya bersepasi lor teman-teman ya tapi ini sudah macet memang bisa berputar seharusnya ini memang ada spasinya teman-teman ya ini kita cabut aja dulu lor platinanya nah oke teman-teman platina sudah nah ini juga kita cabut lor vakumnya ya ini ada kancingannya kancingannya sudah kita lepas lor nah kita geser sedikit baru kita tarik keluar nah baru kita cabut lepeannya namanya teman-teman ya ini lepeannya delko tempatnya platina nah oke lor nah ini kita putar lor nah ternyata gak ada spasinya sama sekali teman-teman ya artinya ini antara atas as atas sama as bawah ini sudah menjadi satu ini tidak boleh teman-teman ya nah oke lepeannya sudah kita lepas lor nah sekarang kita cek betul-betul teman-teman ya asnya ini antara bawah sampai atas ini lain-lain lor ya gak maksudnya sambungan teman-teman ya gak jadi satu ya ini saat kita putar harusnya bersepasi jadi ada jedanya antara as bawah sama as atas ini ada murnya lor sudah kita lepas ya ini murnya dan yang menjadikan satu adalah murnya lor murnya lor murnya dari atas ya skrup nah jadi ini ini pairnya kita lepas dulu teman-teman ya ini ada dua pairnya nah nah gitu lor gak ubah sama sekali teman-teman ya nah ini sudah mulai gerak ini lor nah gitu lor jadi atas di cepet gak bisa gerak bagian bawah bisa gerak nah itu isi ini sudah mulai lor sudah mulai lepas ya ini kita pakai minyak rem oke teman-teman ini sudah kita lepas sudah kita cuci nah seharusnya semacam ini lor kita tarik ya nah seharusnya semacam ini ini untuk mobil semua mobil sama lor antara as delko atas sama bawah sambungan nah semacam ini ya jadi asnya atas ini menancap pada as bawah terus dikunci pakai baut oke lor ini sudah kita pasang ya untuk pairnya jadi harus bisa ada ada jedahnya lor ya maksudnya ada sepasinya antara as atas sama as bawah itu kalau diputar diputar atas dulu baru bagian bawah ikut supaya ngomong lor ya ini bautnya atas kita pasang lor nah yang mengunci adalah baut ini teman-teman ya ini cuma mengunci agar tidak lepas saja lor skrupnya ini ya skrup bagian atas ini supaya gak lepas naik aja fungsinya jadi ini baru lepeannya ternyata lepeannya anjar gitu lor ternyata lepeannya baru kemungkinan ini bengkel-bengkel yang kemarin sudah menggantinya teman-teman ya tapi ternyata hasilnya sama karena gak tahu belum tahu maksudnya teman-teman ya kemungkinan kurang teliti ya ini ada topnya lor ya nah ini ada topnya yang penting pas topnya nanti langsung bisa turun bisa masuk lor ya si kiki si rumpas nah kalau gak pas semacam ini lor miring tapi kalau pas nanti ini akan langsung turun ya dan ini baru juga kemungkinan sudah budrek ini lor yang membenai nah ini ada skrupnya juga lor ini topnya ya ini ada topnya 4 nah terus untuk bagian tengahnya lepean ini harus bisa berputar sendiri lor nah jadi bagian tepi berhenti bagian tengah bisa berputar sendiri ini bertujuan untuk mengurangi guncangan lor jadi saat digas mendadak vakum akan menarik tengahnya lepean ini lor jadi guncangannya tidak terlalu jadi guncangannya tidak terlalu mendadak bisa langsam di mesin pun juga enak bisa stabil sama dengan asnya dirko teman-teman ya gak gak langsung mendadak berputar oke lor ini sudah kita pasang sudah rapi ini platina sudah kita setel ini kita pakai setelan 0,3 lor ya agak renggang sedikit gak apa-apa 0,3 lor nah kalau tak mau ini kita putar satu putaran pun sama keregangannya lor berarti asnya ini memang belum kocak tapi kan reso pena nah gak mau lor geranggangannya platina ya kurang beres jadi ini tadi penyebabnya adalah asnya delko lengket oke teman-teman kita coba dihubungan sepanjang mobile lor semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh